Paslu Jabar mendapati tiga kabupaten dan kota di Jabar. Proses penanganan, pelarangan, maksud kami pelanggaran, tengah ditanggai. Media sosial jadi salah satu metode kampanye dalam pilkada 2024. Namun masih ada saja yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita bohong ataupun informasi yang bersifat fitnah dan mengadu domba. Saat ini, Bawaslu Jawa Barat sudah mendapati kasus penyebaran berita bohong atau hoax di tiga kabupaten dan kota, yaitu Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat. Menurut Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zaki Muhammad Zamzam, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kominfo untuk tidak dipublikasikan lagi informasi hoax tersebut. Proses penanganan, pelanggaran pun sedang berlangsung. Jika berkaitan dengan pidana undang-undang pemilihan, kasus akan diteruskan ke sentraga kumdu. Tapi jika ada unsur pidana umum, kasus tersebut diteruskan ke pihak kepolisian. Tadi saya sampaikan ada tiga kasus di Kota Depok berkaitan dengan informasi hoax, kemudian di Kota Sukabumi, dan di Kabupaten Bandung Barat. Tentu kontennya, semua itu sudah diteruskan kepada Bawaslu Jawa Barat. Bawaslu Jawa Barat berkoordinasi dengan Kominfo untuk men-take-down. Tapi tentu dengan di-take-downnya konten tersebut tidak menghilangkan pada proses penanganan pelanggaran. Itu yang sedang berjalan di Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, menurut Kadis Kominfo Jawa Barat, Ika Mardiah, Jabar Saberhoek sudah menerima 254 laporan berita bohong, yaitu 173 isu pemilu, 18 isu pilkada, dan 63 isu politik secara umum. Pihaknya melakukan verifikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk tidak dipublikasikan kembali. Pengawasan pun dilakukan pada media sosial yang dibiliki ASN secara parsial dengan aturan menyukai postingan pasangan calon yang bertarung dalam pilkada pun tidak diperbolehkan. Kami manto dari 1 Januari sampai 4 Oktober kemarin yang masuk ke JSA itu ada 254 isu, dengan rincian 173 isu yang terkait dengan pemilu, 18 isu pilkada, dan 63 isu politik secara umum. Kalau dari sisi kami, kami verifikasi, kemudian kami publikasi ya, dan tentunya juga ini terhubung juga dengan Kementerian Kominfo, biasanya Kementerian Kominfo juga ngambil juga hasil-hasil verifikasi dari Jabar Saberhoek untuk kemudian diumumkan juga dan di-take down. Untuk memaksimalkan upaya pencegahan kampanye hitam melalui media sosial, bahwa Sujua Barat pun melakukan sosialisasi bagi tim kampanye para pasangan calon dalam pilkada Jawa Barat maupun mahasiswa hingga media masa. Budi Hartati, Bandung TV